Banyaknya berita bohong atau hoax, anak MHA Ainu Najib dan warga Jawa Timur ciptakan aplikasi penguji hoax. Aplikasi ini dinamakan Opinium. Melalui aplikasi ini, suatu informasi dapat diuji kebenarannya melalui penilaian-penilaian masyarakat secara langsung. Di latar belakangi dari banyaknya berita bohong atau hoax di berbagai media sosial, anak MHA Ainu Najib, Sabrang dan Hasanuddin, warga Jawa Timur ciptakan aplikasi penguji hoax. Aplikasi penguji hoax ini dinamakan Opinium yang sekaligus dilaunching di kampus UNER Surabaya. Mereka berdua dinaungi oleh Yayasan Sulunagari ini mengembangkan aplikasi Opinium yang mampu menguji hoax melalui aplikasi ini, suatu informasi dapat diuji kebenarannya melalui penilaian-penilaian masyarakat secara langsung. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengemukakan pendapatnya terkait suatu informasi yang beredar, sehingga masyarakat pun bisa menilai kebenaran dari informasi yang telah didapatnya di media sosial. Misalnya sangat membantu kita bisa merespon ya, jadi kita bisa tahu berita hoax atau berita benar atau berita yang masih ragu-ragu. Jadi kalau di aplikasi itu kan kita sebagai pengguna atau kita sebagai netizen itu bisa menilai sendiri, ini beritanya hoax, ini beritanya fakta, atau kalau masih ragu kita bisa nge-vote ragu. Dan itu kita bisa tahu dari banyak netizen tentang satu berita seperti itu. Jadi menurut saya sangat membantu menilai apakah berita itu benar atau... Sementara itu kedua pencipta aplikasi ini mengaku siapapun bisa menggunakan aplikasi Opinium dan masyarakat nantinya yang menentukan bahwa berita tersebut hoax atau tidaknya. Dan segala macam berita bisa diseparkan di aplikasi ini bila hal tersebut perlu untuk diketahui kebenarannya. Berikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mengubah informasinya dan mengujinya apakah dia bernilai hoax atau truth atau sekedar menanyakan. Dan kemudian akan mengungkapkan apakah si user akan membagikannya atau tidak. Itu bahasa pendeknya dengan berbagai macam... Mereka ada kriterinya khusus gak sih mereka untuk bisa? Semua orang, ini demokrasi informasi, semua orang berhak berbicara. Tapi semua orang juga berhak menilai terhadap apa yang dia sampaikan itu. Sehingga akan terjadi interaksi di situ. Nanti akan tersisir dengan sendirinya siapa yang memang reliable, siapa yang memang serius, riset, siapa yang memang membantu. Dan nanti akan terlihat dengan sendirinya. Diharapkan melalui opinium masyarakat bisa terlibat aktif dalam memerangi hoax agar mereka tidak semakin terjebak di dalamnya. Karena kalau dibiarkan mereka hoax ini bisa akan semakin meresahkan.